Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bentrok antar suku di distrik Woma Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua terjadi pada Sabtu sore. Akibatnya satu warga meninggal dunia dan beberapa orang lainnya terluka. Bentrok kali ini merupakan aksi balasan yang dilakukan warga suku Nduga yang bermukim di desa Elekma Wamena, Papua. Sebelumnya, perselisihan antara warga suku Nduga dan suku Lani mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan beberapa dilaporkan terluka. Dibantu oleh tokoh masyarakat bersama dengan tokoh agama, polisi akhirnya bisa melerai bentrok dan meminta pihak yang bertikai untuk menyerahkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian. Wakapolres Jaya Wijaya, Kompol Ferdinand Maasawet menyatakan bahwa polisi akan melakukan mediasi dengan kedua belah pihak serta akan rutin berpatroli untuk menghindari terjadinya bentrok susulan. Kompolres Jaya Wijaya, Kompolres Jaya dorung Intinya kita tolong kakak semua, orang tua di sini, juga di sini ada Mbak Teo, tolong sampaikan. Karena di sana mereka, pihak telah tutup. Tidak mungkin orang akan naik di sini. Tapi mau juga yang di sini. Tetap kalau ada Bapak, kasih tahu. Bapak Hormat, Bapak Pendeta Hormat, tolong bantu kita sama-samanya. Karena ini tolong punya masyarakat publik dan saudara semua.